Yo, what's up tribunals? Bersama saya, Bremdi Mantoro, reporter Pus Belitung. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu dilimpahkan kesehatan di masa pandemi sekarang ini. Teman-teman, ngomong-ngomong soal masa pandemi, kita diharuskan untuk menjaga imunitas dan kesehatan tubuh. Nah, di Manggar, Belitung Timur, tepatnya di kawasan Taman Kota Manggar, terdapat satu tempat makan yang menjahatkan dan juga saya penasaran. Di media sosial, iklannya ini, mie ayamnya ini berwarna-warni seperti gambar di banner di atas. Nah, itu apakah memang betul-betul menjahatkan atau seperti apa? Yuk, kita masuk yuk. Kita bakal berbincang dengan owner dari Mie Pelangi. Ini pemilik dari Mie Pelangi ini. Kita bakal tanya-tanya mengenai apa sih kandungan dari Mie Pelangi ini dan apa yang membedakan dari mie-ayam yang lainnya. Silahkan, Bang. Masa yang hilangkan ya, Bang. Silahkan, silahkan. Bang, ini mau tanya nih, Bang. Untuk Mie Pelangi ini, apa sih, Bang, motivasinya untuk menciptakan karya mie-ayam pelangi ini, Bang? Jadi, pertamanya kan dulu dari 3 tahun yang lalu itu ini udah bergelut di bidang hidroponik pertama. Bidang pelatihan ya, menjadikan peralatan hidroponik. Bahkan waktu itu udah pernah diisi pelatihan di 2 km untuk orang-orang untuk pensiun, kalau macam itu udah. Nah, kemudian sambil jalan, ternyata namanya pasar hidroponik dengan yang konvensional itu persaingnya cukup ketat gitu kan. Jadi, di tengah jalan itu termasuk harus mikir nih, sebetulnya inovasi apa yang lain untuk menghasilkan produk lain dari produk hidroponiknya itu. Itu kan, itu pertamanya. Jadi, pertama, mulailah ngeliat di, awalnya di Facebook sebenarnya. Jadi, di Facebook itu ada yang membuat mie berwarna hijau. Itu yang pertama ya kan. Gimana nih cara bikin ya gitu kan? Itu sejak tahun berapa, Bang? Itu tahun kemarin. Tahun kemarin 2020, Bang ya? 2020. Pas pandemi ini? Pas pandemi, pas pandemi. Bener-bener. Karena kerjaan gue lagi jadi kerja susah. Ngerti lah kan? Hampir kondisi semuanya usah. Jadi, berpikir gimana caranya menciptakan produk yang insya Allah sebetulnya orang nih semua suka gitu kan. Dan rata-rata, dan kebetulan waktu itu waktu melihat mie, mulailah kepikir. Mie semua orang suka. Dari yang paling kecil sampai orang tua, semuanya suka gitu kan. Hanya tinggal bentuknya apa nih? Mie keringkah, atau mie basah, atau mie ayam. Mulailah ide keluar. Mie ayam. Orang rata-rata mie ayam pasti seneng nih gitu kan. Oke, mulailah kita riset. Yang pasti, kita mesti terima kasih lama YouTube gitu. Nah itu semuanya disitu ada. Belajar dari mana ya bang? Nah, belajar dari situ. Semuanya dari situ. Tapi awal mula emang, ya namanya belajar dari awal. Aku sendiri gak punya background di bidang pertepungan. Background namanya sebetulnya apa bang? Aku teknik mesin. Teknik mesin? Teknik mesin. Jadi, keluar jalurnya kemimian nih teman-teman. Oke, lanjut bang. Kerja, di Oil & Gas Services. Oke. Jadi bener-bener gak ada... Bener-bener beda gitu ya weh? Keluar jalur, bener-bener. Nah, disitulah akhirnya sama istri kita... Oke, semangat nih. Gimana caranya? Ayo kita coba gitu kan. Pertama bikin mie pakai tangan, yang sakitnya luar biasa. Yang pakai untung tangannya gede. Alhamdulillah itu. Akhirnya itulah. Kita mulai coba, mulanya jualan online. Kita lihat pertama. Pertama ada warna hijau. Warna hijau itu kita buat dari sawi. Jadi waktu itu masih nanam di rumah kan banyak. Sawi banyak. Kita coba produksi. Nama istri juga dibantu. Kita jualan online. Alhamdulillah waktu itu. Kita lumayan sibuk dibuat. Tapi karena namanya trend produk kan seperti itulah. Awal tinggi karena orang pengen coba. Nama-lama turun. Dan juga banyak yang beli itu. Ternyata, Bang, apa nggak buka online ya? Jadi kalau kami nak makan kondisi panas, kami nanti zaman datang. Ada lucuan gitu. Iya, lucuan gitu. Pikir-pikir ya bener juga. Makanya ini akhirnya sekarang ada. Itu salah satunya kenapa ada kios ini. Baru yang kedua, sebelumnya hanya mie hijau kan. Saya sempat coba tuh, Bang. Dikasih dari istrinya, Bang. Iya, iya. Enak tuh, Bang. Alhamdulillah, enak. Itu yang pertama, mie hijau kan. Yang kedua, mulai. Tapi kalau kita brandnya hanya mie hijau, makanya banyak nih gitu kan. Bukan cuma di Buitong ada. Di luar pun rata-rata mie hijau banyak. Kita bikin trend. Mulai yang terpikir. Laskar Pelangi. Itu Laskar Pelangi mulai. Terusnya awalnya ya. Jadi Laskar Pelangi mulailah mikir. Kalau Pelangi berarti kita perlu bikin warna-warni. Warna merah dari apa nih gitu kan. Mulailah searching di Youtube. Ya apa gitu ya. Website biasa lah. Searching-searching. Ternyata udah ada yang bikin warna. Apa ini dengan warna-warna gitu. Tapi tidak dijelaskan cara bikinnya gimana. Mulailah. Kita coba. Kita coba. Dari apa merah pakai buah naga gitu kan. Ada juga waktu itu sempet nanam bayam merah. Mau coba mendapatkan warna merah. Ternyata hasilnya coklat. Oh gitu loh. Setelah diolah pakai sepulat-pulatnya ya. Sempet waktu itu awal-awal kita pakai warna. Oke. Nah jadi ada mie coklatnya ada waktu itu. Itu sangat-sangat bergizi sebenarnya. Kalau itu anak-anak. Kalau itu biasa. Terus yang terakhir baru warna kuning. Kita pakai warna. Ini bisa tahu aja. Reset, coba, riset, coba. Terus coba. Hampir dua bulan. Dua bulan. Hanya untuk mendapatkan formula terbaik dari mie coklat ini. Iya betul. Luar biasa berjuangan ini. Luar biasa. Tapi itu boleh juga tuh Bang. Ini berarti di masa pandemi. Bang ini mempunyai pikiran yang inovatif dan kreatif. Menjadikan tanaman hidroponik tadi awal ya Bang. Awalnya tanaman hidroponik. Tanaman hidroponik menjadikan sebuah produk yang pertama kali dimanggar. Betul. Pertama kali dimanggar teman-teman. Mie Pelangi. Apa nih Bang? Mie Pelangi aja. Di Belitung malah. Pertama kali di Belitung. Di Pulau Belitung pertama kali. Bayangkan. Nah pertama kali Mie Pelangi. Bang, boleh coba gak dia Bang? Nanti kita bakal... Apa? Menjelaskan kandungan. Harus coba. Iya harus coba. Menjelaskan kandungan dari ini. Oh lagi di... Ternyata lagi bikin, kan? Oh iya. Lagi di sekitar ya. Gak lama bikin sih sebentar ya. Karena api. Selain dari kesibukan ini, apa lagi Bang? Sekarang lagi coba-coba. Karena yang tergabung dalam... Itu tadi ya Bang? Anggota dari grup Pergetran. Ini kan? Mulai belajar tentang perlebahan. Mereka sudah berasosiasi dengan lebah madu Indonesia. Inspirator lebah madu Indonesia. Itu juga jadi satu menu dari... Iya betul. Ini ya Bang ya? Coba lihat di situ. Ada namanya madu keranjingan. Nih ada nih. Madu Trigona S plus daun min tuh teman-teman. Apa Bang nyebutnya? Madu keranjingan. Madu keranjingan. Nah. Itu deh. Kita bakal coba juga nanti. Dan kita bakal sama-sama... Bukan kita sisa-bisa ya. Bakal ngecicipin makanan ini. Dan nge-review bagaimana sih... Rasa dari biayam ini. Dan juga madu keranjingan. Madu keranjingan nanti kita coba. Kita lihat cara pengolahannya. Pertama kali apa nih Bang? Panasin air dulu Bang? Airnya harus panas. Ini harus mendidih. Walaupun tidak mendidih-mendidih. Ini lah kan. Tapi ya Bang Bang. Panasnya itu harus pas Bang. Supaya kenyalanya itu... Oke. Karena mie-nya kita ini kan... tidak perlu mengembang. Nge-peng-awe juga Bang ya? Nah, nge-peng-awe. Ya. Dan kadang warnanya pun... Karena memang dia dari buah dan sayur kan. Itu penjampurannya misalnya... Di airnya terkadang kita kan... Namanya manusia kan... Tidak mau lihat. Pahan per persen gitu kan ya. Ya terkadang warnanya cepat. Terkadang ada redup. Tapi tidak mengurangi. Tidak mengurangi. Rasiat. Dan rasa di sini. Rasiat di sini. Ya, orang yang terbatin kan. Makin jasar banget. Ya. Ada yang mana. Ataupun juga punya ini Bang. Apa itu? Pior daging Bang. Oh, siap. Ini pakai bahan-bahan juga Bang? Iya. Bahan-bahan naga-naga gitu Pak? Tidak. Belum bisa Bang. Pior daging Bang ya? Pior daging. Kita sembari menunggu. Saya bakal menunjukkan kepada teman-teman. Letak dari tempat ini. Tempat ini berada di sisi... Selatan dari Terminal Manggar. Atau di sebelah... Selatan dari Taman Kota Manggar. Jadi teman-teman dari Simpang 4. Di sebelah sana. Lurus aja nanti. Sampai ketemu tuh gue di Pura. Sekitar 20 meter setelah gue di Pura. Kiri jalan. Itu ada tempat. Di banner tersebut juga ada dijelaskan mengenai kandungan dari bahan-bahan yang dipakai untuk memprodukannya. Ini diproduksi mie pelangi ini. Ada kandungan buah naga, kandungan wortel, daun kelor, kandungan bayam hijau, dan juga bayam merah termasuk sawi. Dan ini bahannya adalah... Homemade. Homemade. Jadi diproduksi oleh Bang Hendy tadi. Coba kasih Tuhan. Tonton dulu ya. Oh iya, itu mie-nya teman-teman. Nah, itu ada warna hijau, merah, sama kuning. Perebusannya butuh waktu berapa menit, Bang? Perlu ini 30 detik, Bang. 30 detik. Berarti perebusannya ini mau pengaruhi juga untuk tingkat kekenyalannya gitu ya, Bang? Untuk tekstur. Untuk tekstur. Kenyalannya, Bang. Untuk rasa agar gak hilang itu berarti waktu dia dialangnya 30 detik ya, Bang? Iya. 30 detik. Seterangnya selera sih. Misalnya kalau kita tengah teman-teman, kita tengah yang agak keras gitu, seleranya kan gak gede-gede. Untuk secara umum. Oke. Oke. Banyak sekali. Kita bikin dua, teman-teman. Jadi ya, untuk saya sama untuk teman saya yang lagi ngerekam. Ini, Bang, kita juga punya bunga telang, Bang. Itu teh telang, bagus untuk kesehatan, salah satunya untuk antioksidan. Ini, Bang, ya tinggal peting nih, Bang? Tinggal peting, Bang. Oh, bunganya. Oh, bunganya ada. Oh, yang hijau. Kayak rosella ada sih, Bang? Iya. Bagaimana beda? Beda dikit lah, Bang. Beda dikit lah, Bang. Cuman ini warna tehnya biru. Kalau biru kan buahnya, kan begini kan? Iya, iya. Kalau di, apa? Sudah diseduh, warnanya biru. Nanti kita bikin. Nanti kita bikin. Mie sudah selesai direbus, teman-teman. Untuk sementara, waktu, agar menentukan tingkat kepenyalanya itu sempurna. Berpayaven 18 13 13. Sub indo by223 policies, teman-teman. Takimukan dia 517. 1 ri roaming selamat menikmati 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 yang menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bersyukur selamat menikmati